Intro Nah itu dia ya, udah ya, pemirsa memang jadi masalah umur, masa muda, terus ilmu dan harta Memang ini hal yang berkaitan dengan dunia kita sekarang ini, dalam arti apalagi harta dan ilmunya penting juga Tapi memang sebagai anak muda, sebagai anak muda kita juga harus Masa muda ya, jiwa yang muda ya, memang ini penting sekali, karena kan masa muda kan ditanya juga dihabiskan untuk apa Banyak orang yang berpikir ketika masa muda itu, yaudah lah senang-senang aja dulu, kita main-main aja Nanti kalau udah tua baru kita kasih manfaat yang sebesarnya, padahal di masa muda inilah kita harus menggunakan hal-hal yang bermanfaat Dan kita sebarkan seluas-luasnya, bahkan ada seorang lama mengatakan bahwa generasi muda adalah tulang punggung Di setiap generasi, insya Allah Nah yang jelas kita juga mesti ingat juga, kita harus mempersiapkan diri kita juga Pada saat nanti maut menjemput kita, dan juga pada saat nanti tiba datangnya waktu untuk pertanyaan tersebut Tapi kita mesti yakin Lalu tidak akan membanding melembahi kemampuan kita Jadi apa setiap perbuatan baik, kita akan mendapatkan kebaikan Setiap perbuatan jahat yang kita lakukan, juga akan mendapatkan balasan Ada ganjarannya juga ya Nah selain ini apa? Nah selain ini kita bicara tradisi nih Tradisi yang dilakukan di Indonesia dan juga sebagian negara yang ternyata hampir sama Kalau sahur, dengar gak suka warnanya? Nah bangunin sahurnya gimana? Loh ini bukan hanya di Indonesia kok gitu? Dia ada pertanyaan juga ada Oh gak salah sih? Ah iya, tapi nanti beritanya nanti beritanya ya Jangan kemana-mana tetap di berita islam Berita islam islam Pemirsa beriman Seperti yang kita tahu Umat muslim di seluruh dunia saat ini sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan Namun selain beribadah Ada pula tradisi khas yang dilakukan oleh umat muslim di bulan Ramadan Mulai dari menyediakan menu makanan berbuka Hingga tradisi membangunkan sahur Ya, tidak hanya di Indonesia Tradisi membangunkan sahur juga terjadi di berbagai negara Nah seperti apa? Berikut pemaparannya Membangunkan sahur dengan cara menimbulkan bunyi-bunyian Rupanya tidak hanya terjadi di Indonesia Di Istanbul, Turki, sekitar 2.000 drummer akan berkeliling kampung untuk membangunkan sahur Namun jangan dibayangkan 2.000 drummer itu akan bergerombol di satu lokasi Karena setiap orang akan bertugas diri sendiri di lingkungannya masing-masing Dan setiap membangunkan sahur Penabuh drum itu, ia akan mengenakan pakaian tradisional Ottoman Rata-rata drummer di Istanbul sudah berusia 40 atau 50-an Para pemuda tidak tertarik menekuni pekerjaan ini karena penghasilan yang tidak tetap Bahkan beberapa veteran drummer terkadang juga khawatir Jika tradisi ini akan hilang digantikan alarm Namun berkat pengenalan kostum Ottoman 5 tahun lalu Dan adanya kartu keanggotaan resmi Jumlah penabuh drum justru terus bertambah Hanya dalam waktu 3 tahun Jumlah penabuh drum bertambah dari 900 menjadi 2.000 orang Sebuah tradisi lama di Arab setiap bulan zuki Ramadan Yang mulai ditinggalkan dunia modern yaitu gendang pembangun sahur Dulu, petugas memukul gendang jelang sahur yang disebut Mesh Saharati Memiliki peran penting untuk membangunkan umat muslim santap sahur Warga di beberapa negara Arab seperti Arab Saudi, Mesir, Yaman Ingin kembali menghidupkan tradisi ini Para Mesh Saharati turun ke jalan-jalan kota sambil menambuh gendang Terkadang lengkap dengan seragam atau atribut yang dipakai di masa lampau Dalam tradisinya di desa-desa kecil Mesh Saharati akan berhenti di setiap pintu Dan memanggil nama pemilik rumah agar bangun Metode lainnya, Mesh Saharati memukul gendang sambil menyanyikan pujian-pujian bagi Allah Para Mesh Saharati tidak mendapat bayaran atas penting rahasia Namun sudah menjadi tradisi di akhir Ramadan Warga memberikan hadiah bagi mereka Di dunia Islam, Mesh Saharati muncul dalam berbagai bentuk yang beragam Di Oman, Mesh Saharati masih memukul gendang Sementara di Kuai, Mesh Saharati ditemani oleh anak-anak yang membacakan doa Di Haman, Mesh Saharati mengutuk pintu rumah warga dengan tongkat untuk membangunkan satu Di Sudang, Mesh Saharati membawa lentera dan buku nama-nama warga Dia mengutuk rumah warga memanggil nama mereka Namun sayangnya, saat ini Mesh Saharati mulai tergantikan dengan teknologi seperti alarm pada jam atau konser Meskipun begitu, Mesh Saharati masih menjadi simpel Ramadan yang dinanti kehadirannya setiap bulan suci Selain negara-negara tadi, Irak juga memiliki tradisi membangunkan sahur saat bulan Ramadan Salah satunya adalah Moussah Heratis Yaitu tradisi membangunkan sahur yang dilakukan seorang pria Dengan menabuh drum di sekitar lingkungan dan dilakukan selama 30 hari Namun karena banyaknya korban jiwa yang berjatuhan sejak invasi Amerika tahun 2003 Moussah Heratis kini terancam punah Hanya menyisakan sedilintir orang-orang yang berlalu lalang ketika dini hari Karena ada alasan keamanan dan jam malam yang diberlakukan oleh pihak berwenang di Samara Dan kota-kota besar lainnya antara tengah malam sampai jam pagi Nah, pemirsa beriman Itulah tadi beberapa tradisi membangunkan sahur di berbagai negara Membangunkan seseorang untuk sahur memang merupakan amal soleh Yang dapat membuat pelakunya mendapatkan pahala Sebagaimana orang yang beramal soleh tersebut Rasulullah SAW bersabda Barang siapa dapat menunjukkan suatu kebaikan Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya Hadis riwayat Muslim Oleh karena itu Jika kita membangunkan orang lain untuk sahur dan berpuasa Maka insya Allah kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sahur dan berpuasa Selain negara-negara tadi Irak juga memiliki tradisi membangunkan sahur saat bulan Ramadan Salah satunya adalah Mosah Heratis Yaitu tradisi membangunkan sahur yang dilakukan seorang pria Dengan menabuh dram di sekitar lingkungan dan dilakukan selama 30 hari Namun karena banyaknya korban jiwa yang berjatuhan sejak invasi Amerika tahun 2003 Mosah Heratis kini terancam punah Hanya menyisatkan segelintir orang-orang yang berlalu lalang ketika dini hari Karena ada alasan keamanan dan jam malam yang diberlakukan oleh pihak berwenang di Samara Dan kota-kota besar lainnya antara tengah malam sampai jam pagi Nah pemirsa beriman Itulah tadi beberapa tradisi membangunkan sahur di berbagai negara Membangunkan seseorang untuk sahur memang merupakan amal soleh Yang dapat membuat pelakunya mendapatkan pahala Sebagaimana orang yang beramal soleh tersebut Rasulullah SAW bersabda Barang siapa dapat menunjukkan suatu kebaikan Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya Hadis riwayat Muslim Oleh karena itu Jika kita membangunkan orang lain untuk sahur dan berpuasa Maka insya Allah kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sahur dan berpuasa Itu dia ya Masya Allah Saur, Saur, kalau di Aceh gimana dong? Kalau di Aceh sama juga bangunin juga Cuman udah lupa ya Gimana ya waktu itu cara bangunin Cuman kalau memang rame-rame juga untuk bangunin Cuman yang unik adalah kalau di Mungkin kalau di Indonesia itu ya pakai sarung dan ya pakai-pakaian Muslim gitu ya Cuman kalau tadi Turgi lucu ya Turgi ya Masa Herat Masa Herat Masa Heratine namanya Oke baik Nah buka kalau di Bukit Tinggi itu pakai sirine Dari jam gadang Oh ya Iya gitu Beneran Ya udah oke Baik ya Nah jangan lupa juga untuk saksikan kisah Jelang Berbuka Bersama Islam itu indah Nanti sore ya Sama kita nih Insya Allah hadir kan Insya Allah Oke Benerinya Saya ada budak Ada istri juga Dan insya Allah yang akan bersama-sama meramekan Dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya Ya Jelas rame sekali Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hal ini bermanfaat untuk kita semuanya Mohon maaf dikada kesalahan dan kehilafan Wabila topikul lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!